selamat pagi sahabat kebun ketemu lagi dengan saya Erie Marwanto yang melanjutkan yang kemarin ya untuk mendaur ulang PSB yang gagal 3 bulan 4 bulan tidak jadi ya yang kemarin kita buatkan ini ramuannya ya yang dari telur kemarin dan terasi nanti kita campurkan ini ya dengan air hujan dimasukkan ke dalam botol yang besar ini ya sudah saya kasih tanggal hari ini tanggal 9 ya tanggal 9 Desember 2021 nanti kita update setelah 10 hari atau 2 minggu ya apakah bisa jadi seperti itu yang merah betul satu lagi itu ya itu 9 hari 10 hari sudah merah mudah-mudahan yang ini juga bisa ya oke mari kita kerjakan ya ini sahabat kebun ya PSB yang ini sudah 3 bulan ya ada yang 4 bulan ya tanggalnya udah pudar itu tanggal 24 Agustus ini tuh ya dari tanggal 24 Agustus sampai sekarang tuh ada sebagian sudah saya masukkan ke botol gede nanti kita akan buat di botol gede nah ini yang jadi ya yang jadi ini ya ini waktu itu hanya 9 hari jadi ya bagus nah nanti ini akan kita daur ulang jangan dibuang ya sayang sahabat kebun kalau bikin ini jangan dibuang nah itu air hujan yang sudah saya siapkan itu ya dan sudah dijemur beberapa hari ini ya air hujan hujannya cukup deras minggu yang lalu saya tampung dan sudah kena sinar matahari semoga bakterinya makin banyak disitu nah nanti bahan-bahannya ini ya eh telur tiga butir terasi ya kira-kira 10 gram kemudian ini vecin ya micin ya MSG monosodium glutamate ya terasinya eh terasinya usahakan terasi udang ya kemudian ini eh apa kecap ikan ya saus tiram boleh lah apa saja ini kebetulan ada kiki komen ini kecap asin kecap ikan asin yang udah lama ada luar saya enggak dipakai nih disimpan lama dimanfaatkan saja kemudian nanti ini biangnya ya biang PSB seperti itu ya untuk menambahkannya oke nanti ini telurnya akan kita buka dulu ya telurnya tiga butir dibantuin sama ibunya hehehe saya pegang merah susah ini tangannya pegang terasi bau terasi lagi hehehe oke nanti telurnya ini dengan kuningnya ya putih dan kuningnya kita kocok kemudian kulitnya ini jangan dibuang ya kulitnya disimpan untuk nanti dijemur kemudian nanti kalau sudah kering dibikin tepung ya untuk pupuk kalsiumnya oke oke kita kocok dulu ya sahabat kebun telurnya sampai homogen ya sampai rata agak lama ini kita daur ulang PSB gagal itu ya masih putih sudah empat bulan itu udah Agustus lima bulan ya Gustus September Oktober November Desember Iya 4 bulan terjadi dia tuh masih putih yang sana merah tuh waktu itu ini enggak pakai terasi ya ini nanti sahabat kebun usahakan pakai terasi terasi udang terus kita masukkan terasinya ya di rumah biasa buat nyambel sayang di jatuh ini dari terasi ini di harapan banyak ya bakteri di fotosintesisnya ya ini kan dari udang dari air laut penatang laut ini karena yang enggak pakai terasi itu saya coba jadi tuh pakai terasi itu yang botol besar itu ya saya kasih trasi dia jadi 9 hari malah cuma dom merah nah kita aduk-aduk kita aduk dulu ini kita ratakan dulu Chris skip dulu ya biar enggak itu enggak terlalu lama ya sahabat kebun ini udah rata ya telurnya tadi sama terasi sekarang kita tambahkan ini micin ya micinnya kira-kira ya tiga sendok lah cukup tuh karena saya bikin banyak itu nanti ya di botol besar itu isinya kalau full 15 liter mungkin saya isi sekitar 13 liter saja ya cukup ya tiga saja kemudian ini kecap ikannya juga tiga sendok saja tiga tempat lah cepet jadi enggak ada ukuran baku ya oke kita aduk lagi ya Aduh udah kalau nggak mendung panas kalau udah panas panas banget ini saya di lantai atas ini karena ini PSB kan harus dijemur ya ini harus dikenakan sinar matahari ya setiap hari kita jemur ya foto sintesis memanfaatkan sinar matahari ini bakterinya ya seperti ini ya pesawat lewat ini jalurnya pesawat itu yang mulai dingin biasanya ke bandara wisen sastra negara kesini manuver kesini dulu sebelum turun manuvernya kesini dulu gini aja di sahabat kebun pakai terasi pakai telur terasinya 10gram 15gram telur tiga butir kemudian itu pecinya tiga sendok ya tuh kemudian minyak minyak kecap ikan ya sarosos tiram kelapa saya pakai kikomen itu pakai udah luar saat dibikin pupuk aja ya kemudian nanti ditambahin ya setelah dimasukkan ke botol ini dimasukkan botol ini ini adonannya dicampur ini kira-kira ya berapa sisi lah 50-100 sisi boleh nggak ada ukuran yang baku ya tim banyak makin bagus kemudian nanti kalau sudah dimasukkan sana disimpen dulu ya di tempat dingin satu hari sampai tiga hari nanti kalau sudah disimpen satu saya biasanya yang itu yang sembilan hari jadi itu cuma semalam saja semalam yang disimpen besoknya langsung dicampur dengan air hujan baru jadi sudah siapkan disana Nah kalau yang ini enggak jadi ini bukan air hujan ya kemarin ini saya pakai air kelapa air kelapa nih nggak jadi ya sama air kolam ya air kolam cerganis nggak jadi juga yang jadi malah yang pakai air mineral air mineral nyalin mineral tuh ada satu botol saya coba malah jadi yang pakai air hujan ini yang mantap Hai yang bagus itu sembilan hari jadi oke ya saya buat kebun seperti ini Mari kita masukkan ke dalam atau kalau teman-teman enggak ada tapi kalau ada lebih bagus ya ya karena ini akan dia akan merangsang ini kan USB yang sudah jadi kita masukkan kira-kira segera iya sudah cukup merangsang supaya cepat jadi dia sebab kebun seperti itu eh kita tunggu dulu semalam kita simpen ini kita simpen semalam ya besok saya lanjut lagi ya untuk dicampurkan ke dari empat botol ini masuk ke botol yang besar itu yang 15 liter nanti sisakan rongganya seperti ini ya jadi mungkin sekitar 13 liter lah masuk untuk itu kita mengocok ya karena ini kan harus dikocok kita harus dikocokan gitu ya dijemur sinar matahari terus dikocok ya tapi dia tidak banyak gasnya jadi gasnya hanya sedikit ya jadi nggak pernah yang ini disimpen tutupnya jangan terlalu rapat ya sahabat kebun jadi longgar aja ya enggak usah ditutup rapat dia dilonggar aja seperti ini ya Oke sampai jumpa besok ya dilanjut Oke kita masukkan dulu ya ini kemarin yang kita buat ya ramuannya kemarin ini sudah dicampur dengan biang PSB juga dia masukkan disini kita bilas ya air hujan ya udah berhari-hari sejemur ini disarin boleh nggak disarin juga nggak apa-apa ya bebas ya 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 kita masukkan satu persatu ini ada lima botol ya empat yang satu udah dimasukkan dulu ada lima botol kali satu setengah masing-masing satu setengah terima kasih mudah-mudahan jadi ya sahabat kebun ini PSB gagal sudah tiga bulan empat bulan nggak merah-merah dia pakai air kelapa ini sama dua air kelapa ini dua pakai air kolam kolam kebun saya cerengganis tapi ternyata tidak jadi ya kalau yang botol yang besar itu kemarin pakai oke air hujan jadi dia wah ini ada endapanya nih mempet ya tolongkan saja ya oke lanjut satu lagi dan ada banyak juga hampir setengah botolnya eh eh banyak juga oke air kelapa tidak jadi mudah mudah-mudahan ini kita campur air hujan jadi air hujannya ada dua minggu mungkin itu saya tampung waktu kemarin hujan terus ini Bandung sudah dua hari tidak hujan ya oke oke kita lanjut dengan air hujan ya sekarang itu air hujannya ini ya disirapkan air hujan aja air hujan ya diusahakan dijemur dulu ya sahabat kebun jadi kalau sudah ditampung dijemur dulu supaya bakterinya ada biji banyak tengok merupakan bateri ini ya tahu berapa liter ini ada dua ini satu dayung ini kurang lebih satu liter eh caranya tertahan udara ini sudah disisakan ya ada regga udara botolnya jangan isi penuh supaya ada space untuk kita cocok ya sedikit lagi masih spesies sekitar cukup segitu ya Oke sebetulnya udah kita masukkan nanti tinggal di goyang-goyang ya suka ya supaya dia tercampur tertutup rapat kita goyang ya itu tanggalnya hari ini tanggal 9 Desember 2021 nanti kita update lagi ya nanti kita update lagi apakah bisa jadi seperti yang di sebelahnya itu ya itu sembilan hari 10 hari waktu itu pakai air hujan jadi ya kalau itu langsung dibikin kalau yang satu itu ya waktu itu kalau ini daur ulang ya ini daur ulang dari yang ada lima botol tadinya satu botol udah masuk duluan ya ini ada lima botol sudah 4 bulan nggak jadi-jadi kita coba daur ulang ya mudah-mudahan jadi ya nanti kita lihat hasilnya ya di update lagi ya sahabat kebun tadi sudah kita campur ya kita masukkan nanti di update lagi sekitar 10 sampai 2 minggu yang akan datang ya jangan lupa ya subscribe like comment dan share ya supaya saya lebih semangat dan jangan lupa tombol loncengnya di pencet supaya nanti kalau ada video saya yang baru Anda akan selalu diberikan notifikasi terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi sahabat kebun jumpa lagi dengan saya Eri Marwanto hari ini hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 eh waktu itu saya mendaur ulang PSB ya fotosintesis bakteri yang gagal ini hehehe yang gagal waktu itu ya eh waktu itu di eh bisa dilihat ini tanggal 9 Desember 2021 21 dicampur ya tetapi kalau yang botol satu itu yang sudah jadi merah itu 9 hari jadi yang ini ternyata yang gagal ini sedih jauh ulang sudah 9 hari masih berwarna kuning ya tapi ini tanda-tanda mau jadi mudah-mudahan jadi ya nanti ya kita update lagi nanti setelah dia merah ya ini saya kocok dulu ya setiap hari di kocok ya sahabat kebun kocok kemudian dibuka aja kalau ada gas ya tapi gas nggak terlalu banyak Oke seperti itu ya sahabat kebun jadi ternyata jadi ternyata di update dia masih berwarna krem belum merah kita tunggu ya yang gagal ini di daur ulang yang bisa jadinya berapa lama Oke sampai jumpa di update berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat kebun jumpa lagi dengan saya ya dari Marwanto pagi hari ini tanggal 25 Januari 2022 saya mau update ya mau update PSB yang dulu dibikin eh pada tanggal 9 tuh ya ini ada tanggalnya nih tanggal 9 Desember 2021 ini bukan dibikin tapi ini daur ulang ya daur ulang yang mana waktu itu saya bikin pake air kelapa dan waktu itu udah berbulan ya kalau nggak sangat sebulan atau dua bulan nggak jadi-jadi ya akhirnya daripada dibuang saya udah saya kumpulin udah satu galon ini hampir ini berapa liter nih 14 13 satu kalau penuh 15 literan nih satu kalau penuh 15 liter galennya lem mineral ya nah yang ini yang di belakang nah ini saya dari air hujan dari air hujan ya ini saya daur ulang waktu itu juga pakai air hujan ya gitu ternyata daur ulang lama nih dari tanggal 9 Desember berarti sudah kurang lebih 47 hari ya satu bulan setengah baru jadi ini baru mau coklat ya yang ini sudah merah baru jadi ini masih saya jembur terus tapi ini udah jadi ini masih saya jembur terus di senar matahari ya hari kalau ada gasnya sedikit kita buang ya oke begitu ya jadi kalau ada yang gagal bikin PSB di daur ulang saja dikasih lagi apa makanannya terasi dan telur saya kemudian micin seperti yang ada di video saya ini cuma agak lama ini ya dan usahakan kalau ada pakai air hujan ya yang sudah dijemur dulu air hujannya kemudian kalau nggak airnya kolam yang nggak ada ikannya ya itu juga lebih cepat atau air mineral ya saya sudah coba ya le mineral cepat juga itu ya sekitar 10 hari jadi ya kalau ada yang gagal bikin PSB di daur ulang lagi sekali lagi ya oke begitu sahabat kebun jadi kalau ada yang gagal bikin PSB di daur ulang lagi sekali lagi dan jangan pakai air kelapa ya nggak jadi ternyata saya bikin oke baik terima kasih jangan lupa subscribe ya kemudian like komen dan share ya sampai jumpa lagi di lain kegiatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati